Selain keramas, produk perawatan rambut yang kita gunakan ternyata dapat membuat rambut berminyak. Hai kids, apakah pernah mengalami rambut lepek? Rambut lepek bisa terjadi karena banyak penyebab nih. Kalau rambut sedang lepek, apa yang bisa kita lakukan untuk mengatasinya ya? Yuk kita bahas penyebab rambut lepek dan cara mengatasinya. Penyebab rambut lepek, terlalu sering keramas. Keramas merupakan salah satu cara merawat rambut agar tetap sehat. Tapi terlalu sering mencuci rambut bisa meningkatkan produksi minyak di kulit kepala sehingga rambut jadi lepek. Pada saat keramas, bahan yang ada di sampo akan merangsang kulit kepala kita untuk memproduksi lebih banyak sebum. Bila terlalu sering dilakukan, kulit kepala akan terus menghasilkan minyak hingga membuat rambut kita tampak lepek. Tetapi ada beberapa jenis rambut jika terlalu sering keramas, justru menyebabkan rambutnya menjadi lebih kering. Sebelum kita lanjut videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan tombol loncengnya ya. Perubahan hormon Jika hormon di tubuh bermasalah, tentu akan berdampak pada kesehatan rambut, termasuk menyebabkan rambut jadi lebih lepek. Kulit kepala merupakan bagian kulit yang mudah berminyak, akibat meningkatnya hormon estrogen dan progesteron pada tubuh. Hal ini dapat meningkatkan kadar minyak di kulit manusia termasuk kulit kepala. Meski begitu, masih diperlukan penelitian lebih lanjut mengapa kedua hormon tersebut berdampak terhadap minyak di kulit kepala kita. Pengaruh produk rambut Selain keramas, produk perawatan rambut yang kita gunakan ternyata dapat membuat rambut berminyak. Hal ini karena minyak di kulit kepala nggak dapat dihilangkan dengan air saja. Mencuci rambut dengan air tanpa shampoo atau hanya menggunakan conditioner rambut justru membuat minyak di kulit kepala kita menumpuk. Meski nggak mudah terlihat, minyak ini menyebabkan rambut kita lepek beberapa jam kemudian. Cara mengatasi rambut lepek Keringkan rambut secara alami Agar rambut kita nggak mudah lepek, biarkan rambut kering secara alami. Jika ingin menggunakan hair dryer, pastikan kita mengaturnya dengan panas yang rendah. Jangan sering menyisir rambut Hindari sering menyentuh atau memperbaiki rambut saat beraktifitas. Karena tangan kita bisa jadi sudah terkontaminasi bakteri. Hal ini membuat rambut mudah berminyak dan kotor. Tapi tetap sediakan sisir dalam tas agar kita bisa menggunakannya untuk menyisir rambut saat benar-benar dibutuhkan. Hindari mengaplikasikan conditioner ke kulit kepala. Selain menggunakan shampoo yang tepat, conditioner juga penting sebagai perawatan dasar rambut agar nggak mudah lepek. Hindari menggunakan conditioner di kulit kepala, karena akan membuat rambut kita jadi terlihat berminyak dan lepek dalam beberapa jam. Gunakanlah conditioner dari pertengahan sampai ujung rambut, setiap kali habis keramas ya. Gunakan dry shampoo Dry shampoo merupakan produk yang bisa membantu rambut kita mengembalikan kesegaran rambut tanpa keramas. Dry shampoo bisa membantu mengikat minyak hingga keringat di kulit kepala. Tetapi produk ini nggak bisa benar-benar membersihkan kotoran. Jadi gunakan dry shampoo hanya saat benar-benar diperlukan ya kids. Nah itulah penyebab rambut lepek dan cara mengatasinya. Sampai disini dulu ya videonya. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share ke teman-teman lainnya ya kids. Bye bye! Sub indo by broth3rmax